Pemirsa pasca kerusuhan di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gustad dan kaburnya sekitar 200 narapidana sampai saat ini kepolisian Polda Sumatera Utara telah menangkap 38 napi dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung kembali dengan Henry Fauzi langsung dari Medan Sumatera Utara Halo Henry, bagaimana perkembangan penangkapan napi LP Tanjung Gustad yang kabur sejak sore tadi? Ya, tim pemadam kebakaran saat ini dan aparat kepolisian yang baru saja berhasil memadamkan api korban api di lapas kelas 1 Tanjung Gustad Medan Sumatera Utara menemukan seorang korban dalam kondisi mengenaskan dengan menderita luka bakar hampir di sekujur tubuh dan begitu langsung ditemukan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yang berada di Jalan Bina Kasih di Jalan Sunggal Medan api yang membakar sebagian gedung lembaga pemasyarakatan kini sudah padam sekitar pukul 2 dini hari tadi petugas menemukan seorang korban tergeletak di antara puing-puing sisa kebakaran dalam kondisi kritis tubuh korban ditemukan mengalami luka bakar yang cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bina Kasih Jalan TB Simatupang Kecamatan Medan Sunggal Medan Sumatera Utara sebelum belum dikatakan pasti dintetes korban yang ditemukan tersebut apakah salah seorang dari tahanan ataukah sipir lapas tanjung kusta namun dari jenis pakaian yang dikenakan di dua kuat korban tersebut merupakan anggota sipir lembaga yang di lembaga permasrakatan yang diduga terkurung di dalam ruangan lapas yang dibakar oleh tahanan saat ini petugas populasi masih melakukan negosiasi dengan perwakilan penghuni lapas meminta melalui pengarah suara yang mereka minta dari beberapa dari beberapa tuntutan atas aksi demonstrasi yang sampai sekarang masih dilakukan oleh beberapa perwakilan dari narapidana yaitu tentang revisi 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 PP99 tentang remisi dan pembatalan bebas bersarat bagi para narapidana para narapidana meminta langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Kuomeng Kumhan maksud kami untuk merevisi PP tersebut karena menghapus beberapa harapan para napi untuk bebas bersarat demikian Sylvia